Pertandingan Finalissima akan mempertemukan dua negara juara Euro dan juga Copa America. Spanyol asuhan Luis de la Fuente akan menjalani ujian berat menghadapi sang juara bertahan Argentina. Pertandingan ini pun diprediksi bakal sangat sulit ditebak karena kedua tim akan tampil dengan kekuatan yang berbeda. Secara rekor pertemuan, kedua negara ini juga saling mengalahkan dari empat pertemuan. Cetakul coba merangkum preview finalissima yang mempertemukan Spanyol versus Argentina sebagai berikut. Ujian berat Spanyol hadapi juara bertahan Tim nasional Spanyol banyak dipandang sebelah mata menjelang partai final Piala Euro 2024. Sekuata suhan Luis de la Fuente diprediksi bakal kesulitan menghadapi dominasi tim nas Inggris. The Three Lions dinilai punya mentalitas yang sudah teruji ketimbang Spanyol. Anak asud dari Gerard Southgate itu pernah mencapai partai final Piala Euro edisi tahun 2000 yang lalu. Selain itu, tim nas Inggris juga diperkuat bintang-bintang unggulan dari berbagai klub top Eropa. Ini berbeda jauh dari Spanyol yang mayoritas dihuni oleh para pemain muda yang kurang berpengalaman. Jens Lehmann bahkan mengejek Spanyol sebagai tim aneh karena percaya dengan bocah kurang pengalaman. Namun nyatanya La Furia Roja berhasil memenangkan laga dengan skor 2-1. Anak asud dari Gerard Southgate dibuat gak berdaya oleh dominasi tim nas Spanyol. Terbukti tim nas Inggris hanya bisa menguasai 34% dan hanya mencatatkan 294 operan. Spanyol benar-benar menjadi tim yang sempurna dengan belum pernah kalah di Piala Euro 2024. Luis de la Fuente gak mau berlarut-larut dalam euforia kemenangan Spanyol. Pelatih berkepala pelontos ini meminta para penggawannya untuk bisa langsung menatap masa depan. De la Fuente juga menuntut La Furia Roja untuk bisa tampil lebih baik lagi. Dia menilai tim nas Spanyol bakal menghadapi ujian-ujian berat di masa yang akan datang. Yang terdekat adalah melawan sang juara Copa America yakni Argentina di partai finalisima. Squad Albi Celeste sendiri menjadi lawan yang berat karena berstatus sebagai juara bertahan. Apalagi dalam 3 tahun terakhir Argentina selalu bisa memborong trofi yang bergensi. Sebagai informasi, kemungkinan besar pertandingan ini bakal digelar di Amerika Serikat di bulan Juli 2025 nanti. Rekor Pertemuan Mengingat pertandingan ini digelar masih cukup lama, kedua tim punya persiapan yang lebih matang. Tim nasional Argentina tentunya lebih diunggulkan menang karena berstatus sebagai juara bertahan. Namun Albi Celeste gak boleh menganggap remeh Spanyol jika dilihat dari rekor pertemuan. Baik Spanyol dan Argentina sangat sulit diprediksi karena rekor pertemuan yang berimbang. Dari 4 pertemuan resmi, Spanyol dan Argentina saling mengalahkan sebanyak 2 kali. Namun di pertemuan terakhir, La Furia Roja sukses memperdaya Albi Celeste dengan skor 6-1. Pertandingan itu terjadi di Laga FIFA Match Day di bulan Maret tahun 2018 yang lalu. Saat itu Argentina memang sedang hancur-hancurnya karena banyaknya masalah yang melanda. Lionel Messi bahkan terpaksa harus menonton dari bangku cadangan karena cedera hamstring. La Pulga yang kecewa langsung meninggalkan stadion 10 menit sebelum Laga usai. Diduga kuat, Sang Mega Bintang gak kuat melihat negara tercintanya dibantai habis-habisan. Di tahun tersebut, Argentina memang sedang dalam kondisi yang terpuruk. Surat cabar Argentina yakni La Nation bahkan menyudutkan para pemain Argentina pasca kekalahan. Media tersebut menilai jika para pemain telah membuat malu masyarakat Argentina. La Nation pun menyindir Argentina yang selalu bergantung ke Lionel Messi. Media ini menambahkan Albi Celeste seperti tim mediocre apabila menghadapi lawan-lawan yang berat. Kekuatan Squad Finalisima di prediksi akan menghadirkan squad yang berbeda dengan waktu persiapan yang cukup panjang. Albi Celeste dipercaya sudah gak memainkan generasi emasnya lagi. Seperti halnya Angel Di Maria yang sudah memutuskan untuk gantung sepatu dari tim nasional Argentina. Sang winger menutup karir internasional bersama tim Tenggo dengan sempurna. Lionel Scaloni selaku pelatih bahkan gak ragu menyebut kalau Di Maria adalah legenda Argentina. Scaloni menilai karir sang pemain ditutup seperti happy ending di film-film. Namun Squad Tenggo di prediksi masih akan diperkuat oleh Lionel Messi. Sang mega bintang belum memutuskan dan berkeinginan serius untuk pensiun dalam waktu dekat. Lapulga hanya menyebut Copa America 2024 menjadi ajang Copa America terakhirnya. Melihat hal ini Squad Roja semakin percaya diri untuk dapat mengulang kemenangan besarnya. Tim nasional Spanyol di prediksi akan kembali menurunkan para pemain-pemain mudanya. Nico Williams dan Lamin Yamal di prediksi bakal kembali menjadi tumpuan utama serangan Spanyol. Yamal bermimpi bisa menghadapi sang idola Messi di finalisima 2025. Di sisi lain, Luis de la Fuente dipercaya bakal mencoret pemain tua yang kurang berkontribusi untuk Spanyol. Salah satunya ada Jesus Nafas yang performanya menurun karena sudah berumur 38. Posisinya diperkirakan bakal digantikan oleh Pedro Porro. Back sayap kanan 24 tahun itu mampu menunjukkan kualitasnya berseragam Tottenham Hotspurs. Di musim lalu, Pedro Porro mampu memainkan 37 laga dengan torehan 4 gol dan 7 asis. Ajang Pembuktian 2 Pelatih Bukan hanya pemain, pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian untuk para pelatih. Luis de la Fuente diperdiksi ngotot menang demi membuktikan kualitasnya. Pasalnya, de la Fuente nggak punya pengalaman yang mentereng di level timnas. Mantan pelatih Deportivo Alaves ini baru bisa membawa dua gelar untuk timnas Spanyol. Prestasi de la Fuente sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan Lionel Scaloni. Sang pelatih telah berhasil meraih tiga gelar sekaligus yakni dua Copa America dan satu Piala Dunia. Apalagi tiga trofi itu diraih dalam kurun waktu tiga tahun saja. Meski punya prestasi yang mentereng, Scaloni diprediksi akan kewalahan meladeni taktik de la Fuente. Pasalnya, sang pelatih punya rekor buruk saat melawan tim kuda hitam. Squad Tenggo sempat kewalahan meraih kemenangan atas Ecuador di babak perempat final Copa America 2024. Di sisi lain, Spanyol asuhan de la Fuente juga sulit ditebak karena telah meninggalkan skema Tiki Taka. Squad Matador lebih sering menggunakan skema yang menyesuaikan gaya permainan lawan. Prediksi pertandingan Adu gengsi taktik kedua pelatih dipastikan akan berjalan sengit di laga finalisima. Lionel Scaloni diprediksi masih akan mengandalkan skema 4-4-2 untuk melawan Spanyol. Formasi ini terbukti ampuh membawa skuad Albi Celeste merengkuh trofi Copa America 2024. Namun, Argentina dipastikan gak bakal diperkuat oleh Angel Di Maria dengan skema ini. Sang pemain telah memainkan laga terakhirnya untuk tim Tenggo di final Copa America 2024. Scaloni harus mencari pengganti Di Maria untuk mengisi sektor kanan Argentina. Nama Alejandro Garnaccio diprediksi bisa menjadi opsi realistis untuk sang pelatih. Pemain kelahiran Madrid ini pernah dipasang sebagai sayap kanan saat membela Manchester United. Selain Garnaccio, Scaloni juga bisa memasang Nico Gonzalez untuk bermain di sayap kanan. Pemain Fiorentina ini juga berkaki kidal seperti Di Maria sehingga bisa akselerasi ke dalam. Sementara dari kubu Spanyol, Luis de la Fuente akan memasang formasi 4-2-3-1. Squad La Furia Roja akan kembali bergantung pada Nico Williams dan Lamin Yamal di sisi sayap. Pergerakan kedua pemain ini akan menjadi ancaman mematikan untuk pertahanan Argentina. Serangan Spanyol akan ditopang Rodri, Fabian Ruiz, dan Dani Olmo di lini tengah. Kombinasi tiga gelandang diprediksi bikin tim Matador lebih menguasai pertandingan. De la Fuente bakal mengandalkan kekuatan darah muda Spanyol untuk melawan Argentina. Squad La Furia Roja dipastikan punya lebih banyak amunisi muda dibandingkan squad Albi Celeste. Itulah ulasan preview finalisima yang mempertemukan Spanyol kontra Argentina. Bagaimana pendapatmu? Siapakah di antara Spanyol dan Argentina yang lebih berpeluang meraih trofi juara? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Terima kasih.